Halo, Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman Nah teman-teman, seperti biasa Mbak Putri mau bagi-bagi resep yang emas sangat sederhana Seperti yang kalian lihat saat sekarang, mungkin resep Mbak Putri ini bermanfaat bagi ibu-ibu atau bunda-bunda Yang lagi punya jamur simeji dan telur, tetapi mau masak takut berbau apok Nah ini dia solusinya, ini benar-benar enak, tidak berbau apok, cocok buat menu keluarga tercinta yang lagi ngumpul makan bersama Nah kalian kepingin tahu bagaimana cara masaknya? Yuk ikuti terus videonya sampai selesai, biar kalian tahu bagaimana cara masaknya Dan bumbu apa yang dipakai oleh Mbak Putri untuk memasak ora-are jamur simeji dan telur yang sangat amat menarik selera makan ini Nah teman-teman, setelah jamur kita buang pangkalnya, seperti ini bersihkan Habis itu kita pisah-pisahkan seperti ini ya Baru kita kasih air sampai rata Sesudah itu, taruh garam, 3 sendok teh garam Rendam hingga selama 15 menit Baru kalian cuci bersih, peras hingga tidak ada airnya sama sekali Biar bau apok pada jamurnya hilang Nah seperti ini, yuk kalian lakukan seperti ini ya Tahap kedua, teman-teman ini tadi 4 butir telur ya Maaf ini yang satu pecah tadi Mbak Putri Tidak hati-hati, sehingga pecah Taruh sedikit gula, ini setengah sendok teh gula pasir Dan 3 perempat sendok teh garam Kocok hingga rata Hingga hancur, seperti ini Terus sisihkan untuk digunakan nanti ya teman-teman ya Nah ini kita sisihkan dulu Yuk kita mempersiapkan bahan berikutnya ya Nah teman-teman, inilah bahan lengkap yang dipakai oleh Mbak Putri ya Saya jelaskan satu persatu lagi Ini jamur si meji yang sudah direndam dengan air garam tadi Dan sudah dicuci bersih Sudah diperas juga ya Terus ini telur yang sudah Mbak Putri kocok tadi Ini ada petai yang sudah saya potong juga Ada daun perambang Dan ini ada lombok merah Pastikan semua bahan sudah dicuci bersih dulu Baru kita potong dan kita masak sesuai dengan selera Yuk kita melihat bumbu apa yang dipakai oleh Mbak Putri ya teman-teman Nah teman-teman, inilah bumbu-bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri ya Berbinsip pada cara memasak yang benar akan membuahkan hasil yang enak ya teman-teman ya Nah disini ada cabai rawit yang sudah saya potong serum Rambang merah dan bawang putih dipotong tipis-tipis Ada kecap manis, gunakan secukupnya Penyedap rasa, kalau kalian tidak suka bisa di skip Ini ada saus teriyaki ya, gunakan secukupnya juga Garam Gula Dan minyak goreng secukupnya Nah teman-teman, inilah bahan dan bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri Untuk lebih jelasnya, silakan cek di kolom deskripsi ya Yuk kita langsung memasak ya teman-teman Nah teman-teman, yuk kita langsung memulai memasak ya Siapkan alat apa saja yang kita punya Atau yang kalian punya, disini Mbak Putri pakai teflon Taruh minyak ini kira-kira 1,5 sendok makan ya teman-teman ya Untuk mengureng telurnya dulu Karena minyaknya cuma sedikit, kita ratakan Nah seperti ini, pastikan minyak sudah panas Baru kita masukkan telur yang sudah kita kocok dan kita bumbui tadi ya Nah kita masukkan dulu Nah seperti ini Kalau sudah, ora-are ya teman-teman ya Tetapi tidak ora-are hancur Besar-besar ya nanti Biar rasanya mantap juga ya Nah seperti ini Kalau sudah berubah warna Seperti ini ya teman-teman ya Kecilkan api Jangan memakai api yang terlalu besar Biar tidak kaku pesannya ya teman-teman Nah seperti ini Kalau sudah, angkat Tiriskan untuk digunakan nanti ya Nah teman-teman Setelah telur kita angkat Ini teflonnya tidak usah dicuci ya teman-teman Karena ini bersih Taruh minyak Ini kira-kira 2 sendok makan ya teman-teman ya Pastikan minyak panas Masukkan ini Brambang merah dan bawang putih Yang sudah kita potong kecil-kecil Jadi tidak perlu digerus Ataupun di blender ya teman-teman ya Ini Tomes hingga layu dan berbau harum Tidak perlu putih ya Nah teman-teman Bawang merah dan bawang putihnya Sudah layu dan berbau harum Sekarang Masukkan ini Paprika merahnya Bersama dengan Tapi rawit Kita pomes juga Sudah layu dan berbau harum Harum banget teman-teman ya Nah teman-teman Ini sudah layu dan berbau harum sekali ya Untuk langkah berikutnya Masukkan jamur Di meginya ya Ingat teman-teman Jangan sekali-sekali Ditambah dengan air Karena jamur Kalau kita pomes Mengeluarkan air ya Nah seperti ini Nah pomes Benar-benar Mantap Sambil menunggu jamur Di meginya Matem Masukkan guminya ya Ini Kecap manis Tidak apa-apa Sos teriaki Kita aduk dulu Nah ini sudah campur ya teman-teman ya Sekarang kita tambahkan sedikit gula Biar tidak hambar ya Walaupun sudah ada kecap manis Kita tambah sedikit gula ya Inilah Strik dari Mbak Putri Dan tambahkan sedikit garam Nanti kalian bisa icap sesuai dengan selera kalian masing-masing Nah ini tidak ditambah air Mengeluarkan air ya teman-teman ya Terus masukkan juga ini Petainya Wah Mantap Dan jangan lupa Masukkan juga telur yang sudah kita goreng pagi Wah Sampak cantik dan menarik Enak banget teman-teman ya Jangan lupa diicipi sesuai dengan selera kalian masing-masing ya teman-teman ya Nah Ingat jangan terlalu mateng petainya ya Nanti tidak ada rasa petai ya Hanya baunya saja Kalau ada rasa Kriuk-kriuknya Tambah mantep Nah seperti ini Coba mbak putri Coba mbak putri Incip hidup ya teman-teman ya Bagaimana rasanya Kita ambil Satu Jamurnya Biar Rasanya Gimana Bismillahirrahmanirrahim Hmm Tetap banget Nah teman-teman Sampai disinilah resep dan video mbak putri Semoga resep dan video mbak putri ini Bermanfaat bagi kalian semua Dan bisa menambah Carakan resep di tengah-tengah keluarga Tercinta kalian semua Terima kasih Atas dukungan kalian semua Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel mbak putri Mbak putri ucapkan selamat berkenalan Dan selamat bergabung Semoga kalian suka dengan video-video terbaru dari mbak putri Nah teman-teman Untuk yang terakhir Masukkan daun berembangnya Disamping Menambah rasa harum Juga menambah Cantiknya di dalam penyaksian nanti Yuk kita kajikan Sampai berjumpa di video mbak putri berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh